Intro Pada masanya, Deltres Sidoarjo adalah salah satu klub yang tersohor di Jawa Timur. Klub berjuluk The Lobster ini rutin berkiprah di divisi teratas Liga Indonesia pada 2000-an. Mereka bahkan beberapa kali mampu menembus papan atas. Salah satunya lolos ke babak playoff kejuaraan pada 2007. Meskipun baru kembali ke Sidoarjo pada 2001, klub yang tadinya bernama Gelora Putra Delta ini tak kalah pamor dari klub Jawa Timur lain. Jarak Sidoarjo dengan Surabaya yang memiliki persebaya hanya sekitar 30 km. Namun, masyarakat lokal tetap mendukung The Lobster. Wadah dukungan disatukan lewat dibentuknya Delta Mania pada 2001. Gairah support terberiringan dengan prestasi Deltres di divisi utama. Pada 2001, mereka berhasil finish di peringkat 9 wilayah timur. Semusim kemudian, Jeffrey Dewi Hadi dan kawan-kawan sukses finish di peringkat kelima. The Lobster hanya terpaut 2 poin dari Persipura dan PSM yang lolos ke babak 8 besar. Pada 2003 hingga 2006, Deltres finish di luar 10 besar. Namun, The Lobster membayarnya dengan tuntas pada 2007. Mereka finish di 4 besar dan berhak masuk ke babak playoff kejuaraan. Ini adalah pertama kalinya Deltres masuk putaran final kejuaraan setelah pindah ke Sidoarjo. Tim yang saat itu dilatih Jaya Hartono, finish di peringkat 3 wilayah timur. Hilton Morera dan kawan-kawan menyegel tiket 8 besar secara dramatis. Menang pada pekan terakhir dalam partai tandang lawan PSIM Yogyakarta. Namun, sayangnya Deltres mesti tersingkir dari fase grup 8 besar. Mereka menelan 3 kekalahan dari Persipura-Jaya-Pura, Persija-Jakarta, dan Persi-Kediri. The Lobster bahkan gagal mencetak gol sepanjang 3 pertandingan fase grup. Sejak era Liga Super, Deltres mengalami penurunan prestasi. Boy Jace Asmara dan kawan-kawan terdegradasi pada musim perdana ISL. Sempat promosi kembali semusim kemudian, Deltres kembali turun divisi pada 2012. Kini The Lobster berlaga di Liga 3 Regional Jawa Timur. Pada awal 2000-an, kondisi finansial Deltres cukup stabil karena dikelola langsung oleh Pemkap Sidoarjo. Lewat perda kebupate Sidoarjo nomor 10 tahun 2002. Tentang PT Delta Putra Sidoarjo. Deltres resmi menjadi milik Pemkap sebagai badan usaha milik pemerintah daerah. Pengelolaan Deltres disokong dana APBD. Akan tetapi, peraturan tersebut dicabut pada 2006. Pada era Bupati Winhindarso, Pemkap Sidoarjo merilis perda nomor 15 tahun 2006. Isinya adalah penjabutan perda nomor 10 tahun 2002. Alasannya, PT Delta Putra Sidoarjo dipandang tidak berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Meskipun peraturan tentang Deltres sudah dicabut, ternyata klub masih dipandang sebagai aset pemerintah. Klub yang memiliki ikatan erat dengan Figit Waluyo, masih memanfaatkan dana APBD, hingga Kementerian Dalam Negeri merilis peraturan yang melarang penggunaan APBD untuk menyupsi di klub sepak bola pada 2011. Pihak pengelola pun pada waktu itu menegaskan bahwa Deltres masih dimiliki Pemkap Sidoarjo. Baca Delta Raya Sidoarjo, perusahaan pengelola Deltres sejak 2011, menyebut posisi mereka di klub sebatas pengelola. Tidak benar, kami sudah mengambil alih Deltres dari Pemkap Sidoarjo. Sampai detik ini, Deltres masih milik Pemkap Sidoarjo, dan kami, PT Delta Raya Sidoarjo, hanya sebatas mengelolanya, kata Diki Hertanto, sosok yang waktu itu menjabat Direktur PT Delta Raya Sidoarjo pada 2012. Di sisi lain, Deltres mulai menghadapi krisis keuangan sejak dekade 2010-an. Deltres terlilit utang hingga mencapai 10 miliar rupiah. The Lobster juga diderak kabar tak sedap, dengan aliran dana korupsi yang dipakai untuk membiayai klub. Penanggung jawab Deltres kala itu, Figi Tualio tersangkut kasus korupsi dana perusahaan daerah air minum PDAM, Delta Tirta Sidoarjo. Figi tersebut meminjam uang 3 miliar dari PDAM untuk pembiayaan Deltres. Figi ditetapkan sebagai tersangka bersama Direktur Utama Delta, Tirta Jayadi. Tumpukan utang dan carut marut pengelolaan membuat Deltres tak bisa bangkit dari divisi bawah. Hal ini membuat Deltamania frustasi. Pada 2019, kelompok supporter mendemo kantor Bupati Sidoarjo, Seiful Ila. Seiful pun menyerahkan kepengelolaan Deltres kepada Deltamania. Di Liga 3 2019, The Lobster sepenuhnya dikelola oleh supporter. Sedangkan perkara pembiayaan diurus oleh Bupati Sidoarjo. Deltamania tak hanya mengurus manajemen klub, melainkan juga menjadi panitia pelaksana pertandingan sekaligus supporter di stadion. Akan tetapi, pembiayaan klub tak lancar. Manajemen pun beberapa kali terpaksa mengutar otak demi menalangi kebutuhan. Hanya 50% yang keluar, sedangkan kebutuhan kita sudah 100%. Kan Liga sudah jalan, bagaimana kita menyiasati itu? Ucap Satrio Ajutomo, sekretaris Deltamania sekaligus manajer Deltres pada 2019.